Untuk apa Dinas Kebudayaan Sereman mengulik toponimi pendukuhan, ikuti penuturan Diki Nugroho. Yang pertama, menggalin tren-trenan luhur yang terkandung di dalam asal-usul toponimi pendukuhan, sehingga dapat diwajikan kepada generasi berikutnya. Yang ketua yaitu, mengaktifikan upaya pencatatan dan pendokumentasikan objek pengaduan pendukuhan yang memperhatikan perlibatan menurut masyarakat. Nama Dusun Senuko diambil dari Kiai Kasantuko yang semula bernama Raden Bagus Kasantuko, seorang pangeran dari Mataram, putra Amangkura III. Ia adalah seorang liniwihkan yang memiliki kekemaran mengembara belajar agama dan kesakian. Makam dan tempatnya berbudu kini dikenal sebagai sendang bagusan yang menjadi peziarahan dan juga wisata religi. Dalam penelusuran sutartipinta, sendang ini kalau pagi digunakan untuk mandi dan mencuci warga setempat. Namun di malam hari pada hari-hari tertentu digunakan untuk mandi dan kungkung. Menurut cerita masyarakat, air sendang bisa membersihkan segala hal-hal. Kisah nama Dusun Sangkringan berasal dari tokoh Demangtau Menggolo dan Patih Jaya Ningrat, yang merupakan orang penting Kraton Surakarto semasa Sunan Pakubwono II. Dalam penelusuran landung, pasca geger pecinan dan adanya perjanjian VOC dengan PB2, membuat Tomenggolo dihadapkan pada situasi sutlit, akhirnya meletakkan jabatan. Kepergiannya membuat PB2 murka dan memerintahkan Patih Jaya Ningrat mencari hidup atau mati. Setelah terdeteksi, pertempuran pun terjadi. Demangtau Menggolo dibantu oleh wasarakat tepi sungai bernama Gibrongkol dan kemudian daerah itu dinamai Brongkol. Perang tanding membuat keduanya luka parah. Demangtau Menggolo terlimpar sampai puncak merapi dan Patih Jaya Ningrat jatuh meninggal tertusuk tombak. Demangtau Menggolo yang terlimpar dan muksa mengeluarkan sumpah akan mengejar Jaya Ningrat dan dihancurkan bersama lahar erupsi merapi. Meski pemimpinnya telah diada, pengikut demang tetap mukim di wilayah tersebut, berbaur dengan masyarakat setempat, memilih sebuah tempat yang diapit sungai, yang ditumbi pohon berduri berbunga merah disebut Cangkring. Sungai kecilnya pun bernama Sungai Cangkring. Dusun itu pun kemudian bernama Cangkringan.